Intro Unpad kembali melepas para lulusannya pada Wisuda Gelombang 2 Tahun Akademik 2010-2011 di Geraha Sanesi Harja Dinata. Pelaksanaan Wisuda kali ini dibagi dalam 5 sesi yang diselenggarakan selama 3 hari, selasa 22 Februari sampai Kamis 24 Februari 2011. Sebanyak 2.511 orang wisudawan yang terdiri dari program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor dilantik pada sidang terbuka Senat Universitas yang dipimpin Rektor Unpad Prof. Ganjar Kurnia. Dalam pidatonya, Prof. Ganjar Kurnia menyoroti berbagai permasalahan seperti korupsi yang masih banyak terjadi. Ia menyayangkan bahwa yang melakukan korupsi kebanyakan adalah para sarjana. Padahal tidak ada satupun perguruan tinggi di negeri ini yang mendidik mahasiswanya menjadi koruptor. Pasti bukan hasil didikan dari bank perkuliahan. Namun demikian, ketika seseorang telah melakukannya dan dituduh, dijadikan tersangka, dan diponis menjadi koruptor, masyarakat kemudian akan bertanya, alumni dari perguruan tinggi mana? Karena itu, sekali lagi kami titipkan Citra Unpad kepada para alumni-nya. Tunjukkanlah si merja yang baik, tidak melakukan korupsi, dan bahkan harus menjadi contoh kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Terkait pernyataan rektor tersebut, sejumlah lulusan setuju bahwa perguruan tinggi tidak mendidik mahasiswanya untuk melakukan tindakan korupsi. Kebanyakan dari mereka menganggap tindakan korupsi datang dari hati merani, bukan diperoleh selama kuliah di perguruan tinggi. Ya, kuliah sih memang ada, tapi ya bisa balik lagi ke dirinya masing-masing kalian. Selama kita stabil ya, mudah-mudahan saya pribadi dijauhkan, dan rasanya selama kuliah kita dari diskusi dengan teman ya, banyak yang ingin bertekad, ingin memperbaiki keadaan supaya lebih baik. Dari Gerah Sanusi Harja di Nata Universitas Pajajaran, Tim Unikumas Umpad melaporkan.